Hai, jumpa dengan kami, channel yang kita tetap mencercahkan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang men-subscribe, silakan subscribe. Selamat menonton. Saudara, ini adalah video ketiga tentang bahan alami yang bermanfaat sebagai obat kuat. Sayur dan buah yang bersifat sebagai viagra alami. Untuk penjelasan detailnya, silakan tonton pada video masing-masing. Pada seri ketiga ini, terdapat bahan-bahan alami yang ke-16 sampai ke-23 dari 40 bahan alami yang bersifat viagra. Kita mulai dengan bahan yang ke-16. Yakni, terong belanda. Manfaat terong belanda untuk seks terkait dengan kandungan mineralnya, yakni kalsium, fosfor, dan zat besi. Dan vitamin semakin menambah kekuatan sperma, sehingga membuat kemungkinan buahan berhasil lebih besar. Atau dengan kata lain, manfaat dari terong belanda untuk masalah seksual adalah tingkatkan kekuatan sperma. Di samping itu juga mencegah terjadinya disfungsi ereksi. Tarong belanda memperlancar perendaran darah sehingga lebih bergairah dalam bercinta. Bahan ke-17, buah yang bersifat sebagai viagra alami adalah buah sirkaya. Buah sirkaya akan memberikan pengaruh, yakni membuat penis dapat berereksi maksimal. Hal ini terkait dengan kandungan mineral dan vitamin B. Plus jumlah kalori yang tinggi menjadikan nafsu besar tenaga berkasa. Sek pun menjadi powerful. Anggur merah menjadi bahan ke-18 yang bersifat sebagai viagra alami. Anggur merah berpengaruh pada sek kria, terutama terkait dengan libido. Anggur merah dapat meningkatkan libido. Biji anggur yang mengandung sejumlah mineral terbukti mampu meningkatkan kualitas sek pasangan. Tak hanya itu, sebuah penelitian yang menyatakan bahwa biji anggur juga sangat baik membantu peradangan prostat pada pria. Juga, sejumlah vitamin A dan B komplek, komponen ini sangat dibutuhkan agar organ sek dapat berfungsi. Selanjutnya adalah bahan ke-19 yang berpengaruh sebagai viagra alami. Paprika, dapat meningkatkan performa kecantanan. Hal ini terkait dengan kandungan likopen yang diyakini dapat meningkatkan jumlah seperma, memperbaiki struktur seperma dan meningkatkan agresifitasnya. Ditambah kalium yang melancarkan perdanaan darah menjadikan performa kecantanan sangat kuat dan asipun menjadi maksimal. Kandungan capsaikin pada paprika membuatnya sebagai viagra alami makin pedas, makin ganas. Sebagai sumber capsaikin utama tentunya adalah cabai. Cabai menjadi bahan ke-20 yang bersifat viagra alami. Peneliti dari University of Kinewil terbukti bahwa orang yang menyukai makanan pedas memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi. Capsaikin memiliki efek anti-nyeri, anti-radang, anti-bakteri, bahkan anti-kanker. Jadi, sekuat badan pun sehat. Buah jambu biji merah menjadi bahan ke-21 yang bersifat sebagai viagra alami. Vito-nutrien dari camu biji merah dapat meningkatkan gairah seksual pria. Vito-fimia juga dapat meningkatkan ereksi menjadi maksimal. Besar, panjang, dan keras. Ereksi maksimal. Selanjutnya adalah buah kiwi. Buah yang dapat meningkatkan seksual pria atau yang bersifat sebagai viagra alami. Tim peneliti dari Otago University sering mengonsumsi buah kiwi akan memiliki mood seks yang baik. Hanya dengan dua buah kiwi cukup untuk satu ronde per hari permainan seksual yang jahsat. Bahan ke-23 yang bersifat sebagai viagra alami adalah buah tomat. Buah tomat terkait dengan penjagaan kesehatan prostat. Yakni, kerenjar kecil pelukuran kenari yang menghasilkan airan semen yang memberi nutrisi dan mengantarkan sperma. Kanker prostat, kanker pada pria yang berkembang di dalam pelenjar prostat. Dan umumnya ditandai dengan gangguan buah air kecil. Demikian pemaparan kami pada seri ketiga ini tentang bahan alami untuk obat kuat sek. Jangan lupa masih bersambung loh.